Intro Selamat pagi sahabat PUPR Saya Astri Dewi Pitasari akan menyampaikan berita perumahan sepekan Jokowi resmikan rusun pasar rumput Presiden Jokowi Dodo meresmikan rumah susun pasar rumput Rusun yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terintegrasi dengan pasar dan sarana transportasi Trash Jakarta Berbagai fasilitas dibangun menggunakan dana APBN sebesar Rp970 miliar Rusun pasar rumput dibangun sebanyak 3 tower Dengan masing-masing tower setinggi 25 lantai dan dilengkapi dengan lift Lantai 1 dan 2 digunakan sebagai pasar Di lantai 3 dibangun sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial Seperti pendidikan anak usia dini, masjid, dan ruang terbuka Dan lantai 4 hingga 24 diperuntukkan sebagai hunian masyarakat sebanyak 1984 unit tipe 36 Kementerian PUPR sinergikan program BSPS dan Kotaku di Kota Pontianak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Akan melakukan kolaborasi program bantuan stimulan perumahan swadaya Dengan program Kota Tanpa Kumu atau Kotaku Guna penanganan kawasan kumu di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Direktur rumah swadaya bersama sejumlah balai di Kalimantan Barat Melakukan peninjauan ke lokasi kawasan pinggir sungai Kapuas Kota Pontianak atau Ngelib dikenal Dengan lokasi Waterfront City Di Kelurahan Tampilan Sampit Dan program Kotaku di Kelurahan Dalam Bugis Di Kecamatan Pontianak Timur Dan Kelurahan Siantan Hulu atau Parik Nanas Di Kecamatan Pontianak Utara Kolaborasi ini diadakan agar Kota Pontianak bebas dari RTLH Dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya Kementerian PUPR ajak Pemda entaskan kawasan kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Meminta pemerintah daerah untuk fokus Pada integrasi program infrastruktur dan perumahan Di kawasan kumuh yang ada di daerahnya masing-masing Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Kalawi Abdul Hamid mengatakan Setiap Pemda juga harus meningkatkan koordinasi program pembangunan Dengan Kementerian dan Lembaga di pusat Agar pelaksanaannya dapat bersinergi dengan baik Kementerian PUPR anggarkan 3,6 miliar rupiah Bangun PSU Rumah Subsidi di Papua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Direktur Jenderal Perumahan Pada tahun 2021 ini telah membangun prasarana-sarana dan utilitas Berupa jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di Papua Pembangunan PSU untuk rumah bersubsidi yang telah disalurkan Kementerian PUPR tahun ini di Papua sebanyak 395 unit Penyaluran bantuan PSU tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Jayapura 60 unit, Kabupaten Merauke 100 unit dan Kota Jayapura 235 unit Dengan total anggaran 3,6 miliar rupiah Kubu Raya terima sejumlah aset PSU dari Kementerian PUPR Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Muda Mahendrawan mengatakan Pihaknya telah menerima sejumlah aset prasarana-sarana dan utilitas umum Dari Kementerian PUPR, penyerahan aset PSU tersebut Sebenarnya sudah bisa dilakukan pada tahun 2019 lalu Dan semua kegiatan PSU berjalan dengan baik Kementerian PUPR, Kemenkum HAM, Kolaborasi Bangun Rusun ASN Kementerian PUPR bersama Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama untuk menyediakan hunian berupa rumah susun Bagi para pegawai kantor imigrasi di Provinsi Bali Adanya rusun tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat serta kinerja Para pegawai dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Sekaligus mengoptimalkan penggunaan lahan di Pulau Dewata Rusun tersebut memiliki ukuran panjang 61,25 meter dan lebar 14,3 meter Dibangun satu tower setinggi tiga lantai dan mempunyai 47 unit hunian 500 rumah di Bali dapat dana bantuan bedah rumah 10 miliar rupiah Sebanyak 500 unit rumah tidak layak huni di tujuh kewupaten di Provinsi Bali Mendapatkan program bantuan setimulan perumahan swadaya Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jumlah anggaran program BSPS yang akan disalurkan Kementerian PUPR Untuk melaksanakan program BSPS di Provinsi Bali sekitar 10 miliar Program BSPS di Pulau Dewata tersebut tersebar di tujuh kewupaten Yakni di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Giyanyar, Kabupaten Kelungkung, dan Kabupaten Karangasem Sahabat, pandemi belum berakhir, tetap jaga kesehatan dan lakukan gerakan 5M Memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi Tetap semangat di masa pandemi dan beraktivitas dari rumah Sekian berita perumahan sepekan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih